Hai guys, selamat datang di channel aku, Benka Matika Bukan yang baru pertama kali ini ketemu sama aku Hei, salam kenap! Oke guys, jadi di vlog hari ini Aku akhirnya bikin vlog Home Tour yang udah Paling banyak di request kayaknya Vlog Home Tour rumah baru Jadi waktu itu kan aku pernah nge-vlog Waktu aku pindahkan ke rumah yang ini Waktu itu kan masih yang kosong, bener-bener baru pindah Jadi banyak yang minta vlog home tour lagi Pas udah diisi barang-barang gitu Pas udah rapih Terus juga aku pengen share more skincare rutin aku Selama winter Sehingga sekarang kan lagi musim dingin nih lagi Turun salju kelapetan kan Terus juga share skincare rutin aku Selama musim dingin ini Yang berhasil bikin muka aku tetep mulus Kalau gitu sekarang langsung aja Kita mulai dari cek paket dulu di depan Karena aku ada order makanan gitu Dan biasanya pagi-pagi tuh udah sampe Biasanya tuh paketnya cuman ditaruh di depan Bikin itu doang Tada! Mari kita unboxing Jadi ini aku order ada bunga pang yang frozen gitu Terus aku order ini Ini adalah roti croissant Tinggal di oven doang Sekitar 5 menitan lah Tadah! Puh! 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 Jidan selamat menikmati 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 jerawat aktif yang udah ada. Nah, sentela Asiatica ini, dia punya kandungan bahan aktif yang efektif banget buat merawat jerawat. Kayak madekasosite, yang kayak akan antioksidan, terus ada amino acid, yang bisa nge-boost hydration dan juga nenangin kulit. Pertama, aku pake tonernya. Ini tuh Calming Deep Moisture Toner. Nah, toner ini tuh udah teruji klinis ya, guys. Aman untuk merawat kulit yang acne prone atau yang rentan jerawatan dan juga efektif buat ngerangin minyak di muka. Dan yang paling penting buat aku, toner ini tuh ada kandungan AHA sama PHA-nya, tapi aman buat kulit sensitif. Jadi, dia tuh bisa buat ngatasin sel kulit mati aku dan juga bisa memperbaiki skin tekstur. Jadi, yang kayak ada bekas-bekas jerawat. Itu kebantu banget dari kandungan AHA sama PHA-nya. Nah, efeknya karena sel kulit matinya ini udah keangkat semua, jadinya kulit tuh lebih halus, lebih cerah, lebih glowing. Keliatan kan? Terus juga teksturnya kayak air. Jadi, buat yang kulitnya berminyak pun nggak masalah. Aman bisa pake karena ini ringan banget. Toner ini juga ngebantu untuk kontrol produksi minyak berlebih di muka karena dia ada kandungan T3-nya yang bagus buat tenangin kulit. Terus juga low pH dan ada hyaluronic acid-nya yang bisa mencukupi kebutuhan moisture kulit kita. Nah, aku pakenya ada dua cara. Pertama pake patent pad. Ini supaya bisa ngangkat sel kulit mati lebih maksimal, terus juga ngangkat kotoran yang tersisa. Atau bisa juga pake tangan aja di tap-tap supaya bisa lebih menyerap semua. Terus abis pake toner, aku lanjut pake krimnya. Ini calming moisture barrier cream. Nah, kalau buat kulit yang bergerawat atau yang berminyak, emang tricky banget nyari pelembab yang cocok sama kulit. Menurutku ini krimnya perfect banget buat ngasih kelembaban ke kulit karena dia ada kandungan fine partikel shea butter-nya, tapi juga nggak yang too much gitu loh. Jadinya kulit kita tetap lembab seperti seharusnya dalam keadaan yang normal. Jadi nggak, apa ya? Nggak mendorong buat jadi lebih berminyak. Dan secara berbarengan juga dia bakalan ngurangin produksi minyak berlebih di muka, tapi tetap ngasih kelembaban yang emang dibutuhin sama kulit. Karena dia ada kandungan fine partikel shea butter. Ini juga udah terbukti aman buat dipake di kulit yang etnipron. Pokoknya inget aja buat yang etnipron, pengen ngatasi jerawat atau pengen ngurangin kulit berminyak. Kuncinya cuma satu, kasih kelembaban yang pas yang dibutuhin sama kulit kita. Karena kalau misalnya males pake krim, justru kulitnya nanti bakalan dehidrasi, bakalan kering. Jadi dia akan ngeproduksi minyak berlebih terus dan nge-trigger buat muncul jerawat. Tekstur krimnya juga gak sticky, gak lengket dan mengandung ceramide yang bagus untuk memperkuat skin moisture barrier atau lapisan kulit kita. Jangan khawatir soalnya Pion Kangyul pake fine partikel dari squalene, jadi gak akan menyumbat pori-pori. Terus aku juga suka pake sheet mask. Nah tapi kalau kalian mau pake sheet masknya, ini aku biasanya pakenya sebelum yang krim tadi ya. Jadi toner, sheet mask, baru krim. Tapi kalau misalnya lagi gak pake sheet mask, dari toner langsung krim aja. Pokoknya sheet mask ini tuh bener-bener quick solution banget kalau lagi iritasi, terus lagi pengen cepet tenangin kulit yang lagi jerawat atau lagi bermasalah, pasti aku larinya ke sheet mask ini. Aku suka taruh ini dulu di kulkas selama 30 menit aja sebelum dipake, jadi efek calmingnya itu lebih berasa aja gitu. Terus yang paling penting guys, yang bikin beda sheet mask ini dari sheet mask lain, yaitu sheet masknya, si lembaran sheetnya itu, dia terbuat dari 100% ekstrak bambu, jadi meminimalisir kemungkinan iritasi. Nih, keliatan kan ya tekstur dari lembaran sheetnya aja tuh dia kayak lebih silky, beda sama yang lain. Terus juga ricu banget dari concentrated essence yang mengandung tea tree extra, ada centella asiatica, dan yang paling unik sheet mask ini tuh mengandung 5V chaluronic acid, yaitu essence yang powerful banget buat ngelembapin kulit. Jadi bisa ngasih kelembaban yang pas, yang sempurna buat kulit yang sensitif. Oh iya, dan semua bahan-bahannya itu guys udah dapet award sebagai IWG safety grade ingredients. Pokoknya ini sheet mask kalian harus punya, karena kombinasi dari essence-nya, kandungannya, sama lembaran sheet-nya itu, itu bikin hasilnya maksimal banget di kulit, khususnya buat kalau mau lagi menangin jerawat atau lagi mau menenangkan kemerahan atau iritasi, ini perfect banget kayak berasa abis treatment ke klinik kalau menurut aku ya. Udah deh, beres, simple banget kan guys. Pokoknya kalau buat kulit yang lagi acne prone atau yang lagi mudah jerawatan, lagi iritasi, atau lagi berminyak, usahain pake skin care-nya itu as simple as possible. Jadi pakenya yang emang dibutuhin aja sama kulit. Terus juga lebih bagus kalau pake skin care yang memang didesain atau dirancang dibuat khusus untuk kulit yang acne prone, kayak Tune Kangil yang coming line ini, yang lainnya warna hijau. Kalau kalian mau cobain, aku bakal taruh detail terus linknya juga di description box ya, biar lebih gampang nyarinya. Wah, dobal banget saljunya. Rasanya putih. kacau mataku lagi garam gue. Wah, ada paket. Masukin password dulu. Halo. Nah, pas masuk, ini ada kaca gede. Nah, jadi di depan masuk situ ini ada lemari sepatu. Tapi ini kurang terorganisir. Itu punya aku. Nah, ini yang lebih kayak punya kafatan gitu. Nah, terus abisnya masuk, ini ada dua pintu. yang ini kamar mandi, yang ini kamar baju. Kita nggak kamar mandi dulu kali ya. Nah, kamar mandinya nggak, nggak gede sih guys. Itu di sana ada shower dan sabun-sabunan, terus tempat tanduk. Terus aku biasanya biar nggak melalui skin care-an. Skin care-nya aku taruh sini. Terus ini kocak deh. Ini tuh sheet mask-nya. Aku buka aja dari bawah, biar tetap estetik. Ada nggak sih kalian yang kayak aku? Toilet, terus yang bikin beda juga. Toiletnya tuh banyak tombol-tombolnya gitu. Buat bidet, buat hangat, gitu-gitu deh. Lanjut ke pintu yang ini. Ini tuh adalah kamar gitu loh. Sebenernya kamar. Aku jadiin ruangan baju, begitu. Kita pake gantungan yang, kalo di Korea tuh banyak yang pake gantungan gini. Jadi kalo misalnya mau pindah rumah itu gampang nyepotinnya. Terus di sini juga ada lagi tas-tas. Ini aku belum sempet sopirin dan beresin banget gitu. Jadi maaf ya guys kalo masih berantakan. Nah atas di sini ada meja komputer nafatan. Jadi biasanya dia ngapa-ngapain di sini. Lanjut ke area tengah. Tara, tara, tara. Di sebelah sini ada ruangan. Nah ini yang paling aku suka dari rumah ini. Dia tuh ada ruangan kecil gitu. Buat gudang. Jadi bisa naruh. Kayak buat naruh barang-barang yang gak jelas. Terus ini yang penting juga buat aku. Itu adalah standing mirror. Karena aku biasanya OOTD-an di sini. Dari sini. Ini kan area ruang keluarga gitu mungkin ya. Tapi aku sama kelepatan memutuskan untuk tidak pake sofa. Karena menuh-menuhin. Tapi aku jadiin kayak mini studio gitu. Buat aku bisa ngerekam yang cantik gitu loh. Kayak buat butuh background yang cantik gitu. Jadi itu background satu. Ini ada background dua. Nah terus di samping sininya itu ada dapur guys. Minimalis tapi cukup sih kalo buat aku. Nah terus ini ada bagian bumbu-bumbu aku. Ini makanan kucing. Aku kasih hijau-hijau dikit. Terus itu tempat minyak, garam, piring, pisau. Nah ini tempat cuci piringnya. Aku sengaja pake tirisan gini. Supaya gak menuh-menuhin tempat. Karena ini bisa di... Ini cuman kayak ditaro doang gitu kayak tray. Ini enak view-nya ada jendela. Jadi kalo misalnya ada bau makanan itu bisa dibuka gitu sininya. Terus ini ada tempat roti gitu-gitu. Kalo dibawah sini itu tempat kita naruh beras. Kayak panci-panci gede-gede gitu. Sama stok makanan kucing. Terus disininya ada meja makan. Terus disini tuh Kak Fatan pasangin monitor yang... Jadi kayak berfungsi sebagai TV gitu loh guys. Ini tuh bisa diputer-puter. Ininya juga bisa diputer-puter. Cuman yang aku kurang suka tuh disini kita banyak kabel-kabel berhubung. Kita sering bikin video gitu kan. Jadi emang ini tidak bisa dihindari. Nah bagian sini ada kucing aku lagi ngerusuk. Nah bagian sini itu aku kasih rak gini. Ini buat naruh oven. Ini bisa jadi oven, air fryer, microwave. Ini adalah box kebersihan. Jadi kayak yang tisu basah. Kayak gitu-gitu. Terus ini ada air minumnya kucing aku. Nah terus ini ada storage. Isinya tempat aku naruh barang-barang biar rapih. Terus ini ada hiasan-hiasan. Nah ini adalah corner. Aku biasanya ya duduk-duduk. Atau ngerjain apa. Bikin tugas. Atau kelas online. Atau apa-apa. Ini pokoknya meja akulah gitu. Cing! Ampun deh. Nah kalau ini tuh adalah bagian anabul. Itu ada towernya. Ada yang lagi tidur tuh. Terus ini bagian pupunya. Jadi pertamanya kita pakai toilet yang ini kan. Yang kayak ada bisa buka tutup kayak gini. Cuman setelah kucing kita nambah jadi tujuh. Akhirnya kan kurang. Jadi disaranin tuh sama peternak kucing. Pakainya kayak gini yang gede. Jadi langsung dibersihin. Terus ini piringnya mereka. Anabul ada tujuh. Aduh ampun dah. Terus ini adalah kamar. Kamar aku. Sama kafatan. Nah kalau kamar ini dia dibelakangnya tuh kayak ada. Apa ya namanya nih? Ruangan beranda gitu lah. Yang kusuka ini tempat tidurnya tuh. Dia ada buat naro-naronya gini. Di atas sama dibawahnya. Sini ada meja makeup aku. Daro-naro mukena. Kayak gitu-gitu. Terus kalau ini lemarinya kafatan. Jadi karena bajunya kafatan lebih dikit. Dia minta bajunya disini semua. Terus nah ini ada kamar mandi lagi. Ini awar mandi dalem. Tapi kalau yang ini tuh kamar mandinya lebih kecil ya. Kayak yang cuma buat. Bisa sih buat mandi. Tapi ini bukan kamar mandi utama. Udah deh guys. Begitulah home tour aku. Terus juga modern yang rutin. Yang biasanya aku lakuin di rumah. Tiap hari, tiap pagi. Aku udah share skincare rutin aku juga. Makasih banyak udah nonton pro ini. Jangan lupa kalau kalian mau. Cek cobain pion kamala yang aku pake. Yang berhasil bikin muka aku semulus ini. Pas lagi winter gak pernah-pernanya. Aku bakalan taro linknya di description box. Untuk buat kalian yang acne prone. Yang lagi rentan berjerawat. Atau kulitnya sensitif. Kalian harus cobain. Jangan lupa subscribe ke channel aku. Biar kakak Tika. Karena subscribe dari kalian. Bikin aku semangat terus. Buat bikin vlog-vlog seru kayak gini. Sampai ketemu lagi di vlog lanjutnya. Annyeong!